Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya Jan Wendarto akan membahas tentang perancangan algoritma apa itu algoritma what is an algorithm an algorithm is like a resep seperti resep masakan it must be followed exactly jadi kalau sebuah resep petunjuk mulai dari bahan sampai prosedur memasakan urutan dan seterusnya ini harus diikuti secara eksa kalau tidak tentunya akan it must bisa tidak akan tercapai apa yang diinginkan membuat makanan atau kuenya kemudian it must be unambigu jadi harus pasti langkahnya tidak ambigu it must have an end jadi harus berakhir juga prosesnya tidak looping kemudian yang kedua algoritma is a precise sequence of steps to solve a problem jadi algoritma jadi algoritma merupakan sequence urutan langkah-langkah yang persis tepat untuk menyelesaikan permasalahan an algorithm should generate a solution jadi harus menciptakan mengenerate sebuah solusi dimana the solution may not be the best solution to the problem mungkin tidak terbaik tapi harus menyelesaikan kalau dianggap tidak layak solusinya maka memang ada proses bagaimana mencari yang lebih efisien the algorithm may not be the most efisien mungkin tidak yang paling efisien to solve the problem an issue that arise in designing an algorithm is that we have to describe the algorithm in orderly and unambiguated way jadi this is not easy as it may seem artinya bahwa algoritma ya tidak semudah yang kita lihat untuk mendapatkan apa second of step tadi dan harus define it atau unambigu maka itu urutan dan seterusnya kadang-kadang bagi seorang beginner seorang pemula atau tergantung permasalahnya itu juga akan terlihat susah begitu ya tetapi kita tetap optimis kita harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manusia ini sekarang tentang designing algorithm bagaimana merancang algorithm tentunya menentukan the right step-nya determine the correct order of step follow the step completely kemudian verify that the algorithm is working tadi harus di validasi ini review saja ya menentukan step yang benar urutannya yang benar langkah-langkahnya dan lengkap kemudian harus valid betul untuk semua input yang mungkin dan kemudian menentukan usahakan merupakan solusi yang terbaik atau menghitung kompleksitas kompleksitas atau efisensinya baik time kompleksity maupun space kompleksity ke depan seperti itu ada beberapa contoh permasalahan nanti di dalam contoh ini ada dua permasalahan tentang designing algorithm bagaimana menemukan merancang sebuah algoritma a simple but audited example of compare brute force and divide and conquer algorithm jadi ini nanti akan kita bahas bagaimana mendapatkan algoritma secara brute force secara apa yang dapat kita lakukan disitu dengan yang sudah menggunakan cara decomposition yang antara lain adalah dnc divide and conquer yaitu kita menggunakan binary search ini sebuah permasalahan the problem of looking up a name in the bone book jadi ini permasalahan i know i know that you have probably never had to do this in your life jadi untuk anak-anak sekarang tentunya tidak pernah merasakan bagaimana harus mencari nama yang akan kita hubungi dengan menggunakan telepon pada waktu itu teleponnya telepon kapel tentunya kita diberikan namanya buku telepon buku telepon yang tebel yang alamannya bisa ribuan begitu untuk mencari nama dalam sebuah buku telepon misalkan disini contohnya mic seaport ini maka kita bisa ya mengikuti algoritma mencari ya dalam arti mencari nomor teleponnya bagaimana cara menemukannya kita tahu bahwa buku telepon ini urut secara nama begitu ya nama dari A sampai Z tapi yang mempunyai nama A cukup banyak orang kalau A sampai Z kan hanya 26 saja tapi yang mempunyai nama A bisa sekian alaman sekian persen daripada seluruhannya itu yang mempunyai nama dengan huruf depannya S misalkan dan seterusnya itu juga banyak sekali itu yang ya generasi yang dulu mengalaminya itu buka buka begitu mencari nama si Ali itu tidak semudah yang kita bayangkan kalau A di depannya misalkan nama-nama Siti itu banyak sekali yang Siti juga bisa ada ratusan sekarang kita coba lihat brute force algorithm ini yang kita beri nama nanti ini sering disebut sequential search mencari mencari dari halaman pertama sampai halaman berikutnya kita lihat di sini open the phone book to the first page of name begini dengan A lalu cek jika ini max support ini is on the page ada enggak kalau enggak ada ya pergi ke jika tidak ditemukan maka go to the next page dan kembali ke step dua cari lagi dilihat di cek lihat next lihat next dan seterusnya ini bisa muter-muter berapa kali tergantung posisinya ketemunya dimana jika sudah ketemu maka ya sudah write down the phone number and stop because you are done write down ya di-datet gitu dalam dulu ditulis nama teleponnya atau langsung dilihat langsung di-call gitu ya if you implement this algorithm will you always find the side phone number jika kamu mengimplementasikan algorithm ini apakah selalu mendapatkan nomor teleponnya ya selama memang ada ya pasti ya pasti dapat hanya permasalahan nanti ini berapa lama kita menemukan nomor telepon itu permasalah nya now let's look at how much work it takes to find the name mixed support ini ya menggunakan brute force algorithm berapa pekerjaannya seberapa berat gitu ya ya misalkan ini asumsi yang dimulai dengan asa appear 81% into this book misalkan ini cukup banyak misalkan maka bisa muncul di halaman 81 kalau ada 100 gitu ya karena 81% artinya posisinya gitu maksudnya posisi misalkan ada posisi halaman 81 dari 100 jika 200 maka ya 162 halaman kesana kita mencarinya dari depan sama saja kita mengerjakan membuka buka halaman sebanyak 162 kalau 500 ya 405 dan seterusnya kalau 1000 ya bisa kita hitung 810 ya for obvious reason this is called a brute force or the exhaustive search algorithm jadi algoritma pencarian pelacakan yang melelahkan ya karena memang dari satu-satu padahal buku telpun kan terkurut maka ya jika dan seterusnya ini 1000 dan seterusnya ini baik gambaran saja kalau 2000 1020 dan seterusnya ini this mean that our work is the number page we must double as the size of book maka this mean that if represent the work as a grab we will have strike line for the example if x is the number page the bone book and y represent the number of page we have to look we write in which space true and of two point maka ya dikatakan titiknya 500 905 1810 tadi kita buat persamaan garis ya ini persamaannya jadi ini sebetulnya masih linear ya ini amount of work nya itu dibanding ya size problem itu menunjukkan berapa apa halamannya ya kalau halamannya 1 juta maka kenaikannya linear sebetulnya jadi work nya tentunya linear dibanding jumlah halamannya yang kita kita anggap semakin besar halamannya size nya semakin apa size of problem nya semakin besar kemudian what can we do to reduce the amount of work ya consider the following algorithm which intuitively seem cut the work in half jadi ya kita lihat bahwa open the bone book to the first space of name ya beginning A jadi sama check to see if the name makes about is on the on the page if the desire name is not on the page then skip next jadi skip next page go to the next page jadi ada yang di skip jadi apa beralih step nya dua artinya misalkan pertama halaman satu kemudian skip yang halaman dua halaman tiga itu kadang-kadang skip skip gitu bisa tapi kadang harus balik gitu ya kalau kita men-skip next fix atau step nya dua maka is this this name maka does it always work ya it's not always gitu ya jika kita lompat maka ya harus kembali itu repot secara secara tapi kalau secara manual oke oh ini sudah tidak ada bisa saja kita malah tersesat tidak ketemu gitu ya jadi yang kelihatannya bisa mempercepat separohnya pekerjaannya tapi belum tentu benar dan sekarang yang kedua yang tentunya lebih baik yaitu divide and can't get approach step one open the bone book to the middle jadi langsung kita buka alaman tengahnya check to see if the name my support ini ada di dalam jika tidak ada maka jika the name on the page begin with the letter combination before sh then through the first half to the book away and go back to step satu gitu ya jadi kalau misalkan apa tidak tidak ditemukan di alaman tengah dan kita melihat bahwa harusnya sebelumnya sebelum sh ini atau sudah kebablasan tengahnya maka kita bisa mencari separuh berikutnya separuh dari setengahnya atau ke seperempatnya dan seterusnya seperti itu if the name on the page begin with the letter combination after sh setelah sh maka kita di second half jadi ada first half separuh pertama jika yang kita cari lebih kecil dari middle nya tadi jika yang kita cari lebih besar maka kita cari di second half dan kembali mencari tengah nya jika ketemu maka selesai seperti itu how much work does this algorithm tick tentunya jauh lebih cepat misalkan kita asumsikan muncul 81% untuk 500 maka 405 untuk divide and conquer ini untuk 500 misalkan kita pertama nyari 250 maka first half nya adalah ini second half misalkan di second half maka first half bisa kita lupakan kita discard kita buang kita tidak perlu mencari disini mencarinya di second half second half ini dibagi 2 ya ini setengahnya 375 misalkan kita misalkan di second half nya maka yang first half ini bisa kita buang kemudian di second half ini kita temukan ternyata lebih kecil berarti di first half nya daripada itu di 37 438 ini antara 376 dan seterusnya seperti itu dan seterusnya ini kalau kita teruskan maka step 5 6 7 8 9 ini sudah tinggal 2 saja 404 405 disitu now what happen if the phone book double size out jika 1000 maka bisa kita gambarkan jika 500 seperti ini pembagiannya tadi setengah 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 kambangannya seperti itu first half terus semuanya jika 1000 seperti ini tambah 1 jika double tambah 1 jika 2000 hanya tambah 1 step bisa kita bayangkan seperti itu apa itu fungsinya kalau tadi do linear garisnya fungsinya kalau ini menu juga log n where n is the number size of phone book jadi banyaknya halaman berapa now it is not important whether you remember what is algorithm but it is important that you understand the following plot where ya ini jadi tentunya detailnya seperti apa sementara lupakan dulu yang jelas dengan teknik brute force approach dan divide dengan kanker disini bisa kelihatan bahwa untuk n lebih besar 1 log n is always smaller than n ya jelas log dengan bilangan pokoknya 2 ini ini sebagai perbandingan grafiknya force seperti itu yang divide dengan kanker atau konsep binary research sebetulnya seperti ini log n itu kalau 1 juta ya sekitar 30 1 miliar oh sorry 1 juta 20 1 miliar 30 cukup kecil cepat satu lagi sebahagian contoh algoritma yang berbeda for the same problem may give the different answer ya jelas jadi untuk satu permasalahan yang sama algoritma yang berbeda bisa memberikan solusi yang efisiensinya solusinya berbeda jawabannya berbeda bisa kita menilai kita nanti ini sebuah permasalahan ya suppose you are packing your backpack for a hike but you have 6 item jadi kita mau menuju apa ya hike mendaki misalkan kita mempunyai 6 item 6 objek 6 item ini yang ingin kita bawa tetapi total beratnya 96 lbs ini padahal maximum weight you are willing to carry is ya kapasitas backpack packnya itu adalah 50 lbs you sign each item important value bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan ya tidak mungkin kita bawa semua ada aturannya maksudnya ada kapasitas ini sementara volume tidak kita hitung berat kita berat maksimumnya ada 50 lbs ini kemudian totalnya kalau dibawa semua segitu maka kita harus memilih ini problemnya adalah menentukan memilih objek item yang mana yang harus kita bawa tentunya dengan cara ini sedikit ada value ini penting untuk menilai bahwa item-item itu harus dikasih value seberapa penting untuk keperluan hikingnya nanti the higher the number the more valuable jelas semakin besar misalkan ini paling valuable paling bernilai 25 item B ini nomor 2 C nomor 3 A nomor D dan seterusnya paling tidak diperlukan adalah F tapi masing-masing mempunyai apa weight berat gitu ya beratnya kecil ya bisa saja yang yang bernilai itu besar dan seterusnya misalkan seperti ini hanya contoh bagaimana what item should you take ya tolong bantu memilihkan item mana yang harus kita pilih gitu ya yang kita ambil kita bawa ada tiga algoritma minimal tiga bisa banyak yang pertama algoritma satu random for the first algorithm we simply pick an item at random and put it in the backpack random asal saja ngambil we then weight the backpack and if the weight weight nya kurang dari 50 ini then we pick another item jadi kalau masih kurang tambah ambil lagi ambil lagi bagaimana jika lebih if weight more than 50 ini maka kita remove yang last item yang terakhir jadi kita 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 tidak jadi kita ambil lagi dan try coba item yang lain jika kita masukkan kok masih lebih besar 50 kita turunkan lagi ambil lagi gitu ya jadi yang tersisa ambil yang belum terambil oh kok ternyata masih lebih kecil bisa nambah lagi sampai selesai sampai tidak ada lagi yang diambil dan bisa kita bayangkan seperti itu jadi kalau kita dikuliskan step 0 ini put all item in the selection pile ditaruh di sebuah tempat kemudian if there is any item in the selection jika masih ada maka diambil secara random aja ambil aja from the selection pile and put into the backpack if there is no item left in selection pile you are done selesai kemudian jika kurang dari 50 jadi go to step 1 lebih bisa jika 50 pas selesai jika lebih besar maka remove item backpack and from the lesson kemudian kembali ke satu ngambil lagi dan seterusnya seperti yang saya ceritakan tadi itu the strategy behind this algorithm is randomness strateginya serandrum it can generate any possible solution jadi kalau kita list kemungkinannya we have performed it many times jadi ini sebagai gambaran kalau kalau acak itu ya banyak kemungkinan bisa kemungkinan ACF ADE ADF BDE BDF BCF dan seterusnya CDEF dan seterusnya ini hanya sebagai gambaran bisa mendapatkan value 42 43 33 52 dan seterusnya kemungkinan apakah yang paling optimal the best dari 53 misalnya ya belum bisa bisa juga dan seterusnya